ada dukun ngomong itu melayu ngalor ada dukun mampir di warung itu juru bedek namanya ada dukun-dukun yang kaya ngunikwi yang orang-orang diparani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim wal makolatu tawi makolah al-khomisatu kanggapeng limau su'ila iku dendang letih sopualiyun radiyallahu anhu wakaroma wajhahu ditakoni ing lafat ma as kolu minas samai wa ma ausa'u minal ardi ma utawi opotos wiji wiji as kolu iku luhi abad minas samai tinimbang sangking langit wa ma lan utawi opotos wiji wiji wa ma lan utawi opotos wiji wiji agna iku luhi sukih minal bahri tinimbang sangking segoro wa ma lan opotos wiji wiji wa ma lan utawi opotos wiji wiji aharu iku luhi panas minan nari tinimbang sangking geni wa ma lan opotos wiji wiji abro du iku luhi adem minas zam hariri sangking zam harir zam harir ku maknanya siddhatul bardi ngon nge sorong berarti kan banget adem ya berarti es mungkin ya minal minas zam hariri wa ma lan utawi opotos wiji wiji amurru amarru ya wal bulu iku luhi' hu paib i ku luhi' huayp minas tumi tinimbang sangking racun baka la mongko ngendika sopo ali'un ragu'u anhu ragu'u anhu buruk nanti kok yang ngelafat albuhnat albuhtan utawi gawe goroh maknanya albuhtan ay iftirah ulkadibi agese gawe gawe goroh walqodfi lan nuduh ilbatili kelawan batil menuduh yang dengan batil harus membuat-buat kebohongan awsau ilbatili alal baroya ingatase piro-piro makhluk maknanya baroya ayil khala iki tegesi piro-piro makhluk askolu ikuluwe abad minas samai dinimbang sangking langit walhak ku tawe perkoro kang hak maknanya hak ayil hukmu tegesi hukum almutabiku kang sesuai kang nocogi apa hukum lilwaki'i maring kenyataan awsau iku luwe ombo luwe jembar minal ardi dinimbang sangking bumi min masyrikiha sangking wetane ardi ila maghribiha ila maghribiha sumokomareng kulone ardi wakol pulkoni'i utawi atini wongkang terimo ayil rodi tegesi wongkang rido bilkismati kelawan dumduman saking Allah agna iku luwe suge minal bahri dinimbang sangking segoro wakol pulmunafigi utawi atini wongmunafik asyaddu iku luwe banget koswatan apane atose minal hajari dinimbang sangking wadu kenapa kok bisa lebih keras daripada batu atos atose wadu pak innal hajaro mongkosak temenewatu yata asyaru iku nerimo kelabet yata asyaru iku nerimo labet apa hajar ilhadidi kelawan awesi wabi mururil habli lan kelawan lewate tali wal wal matori lan udhan ma'atu lizamani serta ni siwini mongso saat atos atos sewatu iku nek dipetik jaru petik wasi iku yuk membekas artinya iso sentet iso pecah utawa di iku digesek dengan benang atau tali lah itu juga nanti bisa meninggalkan garis neksang garsui ma'atul lizaman ketetesan banyu terus iso ndekok bisa atau satu sewatu dikhilafi kolpil munafiki berbeda kelawan yang adine wong munafik bain nahu menggosak temene kolpil munafik layat astar wikoran rimo labet obo kolpul munafik ian wail mawa ibi lawan piro-piro macme piro-piro ma'u iduh dengan bermak berbagai macam ma'u iduh apapun nasihat apapun gak ngefek di hati orang munafik wasultanu utawi sultan al-ja'iru kang lacuk kang dolin aharu iku luweh panas ay asyaddu tegesi luweh banget arron apane panase minan lari tinembang sangking geni wal hajaddu utawi utuh ilallah imi maring wongkang ma'idu taytolab pulhajat titegesi numpre hajat minasyahihi sangking wongkang medit minasyahihi nafsi sangking wongkang medit atine wadhani ilan wongkang wadhani il asli lan wongkang asor asali abroju iku luweh adem minazam hariri tinembang sangking es eisidatil bardi makna nezam hariri idatul bardi bang te adem kuas sobru utawi sabar tamaru iku luweh pahit ai asyadu tegesi luweh banget muron apane pahit minas sumi tinembang sangking racun wakil lant dan ucap pake apa singkila annamimatu tawin namimah adu domba amaru iku luweh pahit minas sumi tinembang sangking racun ruwiyah dan riwayat agih apa annahu sallallahu alaihi wasallam kolai kudawuh sepok kanceng nabi dawuh yang lafat layat khulul janata layat khulu orang manjing al janata yang surga kot tatun sopo wongkang adu adu kot tatun wongkang adu domba ini ngomong gesia terus kuning a ngomong gesi b info dari sini dibocorkan ke sana info dari sana dibocorkan ke sini roang grewatake hu'ing hadis al-bukhari sopo imam bukhori wa muslimun lan imam muslim wa abu dawud dan imam abu dawud wa huwa utawi lafat kot tatun difad hil kofi ku kelawan kawaso fad hai kof wa tas did ta'i lan tas did ta'i kota tun maknanya ay nam mamun tegesi ku wongkang adu adu kama kaya keterangan fi riwayatin kan tetap yang dalam sijini riwayat waru ya lanteng riwayat tatake opo anna usak temene kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam olayku dawud sopo kanjeng nabi dawud yang lafat laisa minni laisa ra'ono minni iku setengah sangking golongan insun zu hasadin sopo wongkang anduini hasad wala namimatin lan ora wongkang anduini namimah wala kahanatin lan ora wongkang jurubedek wala ana lan ora ono sopo insun minhu iku sangking zu hasadin ila akhirihi ikan sing nabi gak mau mengakui bagai umate nabi orang-orang yang sukanya hasud wui rideng jihu nanti tidak diakui umate beliau saiki njaluk njaluk mukong oleh syafa'ate tapi kita melanggar apa yang nabi benci nabi gak suka umate saling aduk domba gak suka hasud enggak suka jadi kah nah sorok nganukahin wongkang jurubedek umpamane umpamane yano dukun ngomong itu melayu ngalor nganukik mampir nenggone warung nganuk nganuk itu juru berdek ngani ladukun dukun singkoyong nguh sing ora oleh diparani marani dukun nguh nguh sing nganukahin karena kebanyakan dukun dukun sing apa ya marak kemalah detik ke provokator kong nguh ini sampean digawe wai tonggone sampean dewi ini yang pernah seperti itu kalau sudah tahu sudah disudai yang namanya kahin itu dukun yang tidak diperbolehkan didatangi dukun sing model koyong nguluh sing senang juru berdek ramalan ramalan ruk nguluh kan dikiro kan kahanah kahanah itu ramal masuk depan sampan kukun kura sing kudukui termasuk sesuatu yang gaib tidak di depan mata seumpamanya seluruh pergerakan maling larinya kemana kejuran mur seumpamanya seumpamanya nebak nebak sing gawe loro nebak nebak sing gawe jupet toko ini itu sampan dipasangi yang wong kono seumpamanya dipasangi itu sedikit itu diperjelas ciri-cirinya siapa orangnya siapa itu kan namanya namimah iso hibah yang masuk fitnah iso malah kai walkot fubil batil nuduh batil padahal tidak ada taksi enggak ada kejelasan hanya praduga dan menggunakan hukum fakih orang menggunakan mata batin enggak digunakan dalam penetapan hukum fakih yang dipergunakan untuk penelitian itu memakai khawasil khom si panca indera yang ada lima indera batin tidak dipergunakan untuk penetapan hukum ataupun tuduhan tuduhan makanya tidak bisa dijadikan dasar hukum ya walaupun bisa itu tidak bisa untuk berfatwa paling jauh 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 awak dewe mengkaran nurai soti gauh fatwa berarti kan mpamane kok duga anoy bener itu kan gauh dewe raulah ditular tular kering wong lio nular ke wong lio namanya kan fatwa itu bahaya bal makolah tu tai makolah asa disatukan kapeng enam walaikum ngendiko sopuan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ngendiko yang lafat adun ya utawindonya daruman iku umai uong ladarokang ora ono jenisi umai kum wujud lahu kadu man lisa waliha krono ilangi dar wama luman lan bondone wong lama lakan ora ono jenisi bondo iku maksud lahu kadu man kadalika koyang menggunu menggunu lisa waliha walah halang maring dunia ya jema'u ngumpul lagi man sopawong la akla kang ora ono jenisi akal leku mawujud lahu kadu man kamilun kang sempurna westahilu lan ketunggul sopawong man la akla bisyaha wadiha kelawan piro-piro kesenangan sahwate man oh aku kefailan westahilu lan ketunggul bisyaha watihah kelawan piro-piro kesenangan dunia man sopawong la fahma yang ora ono jenisi kefahaman iku mawujud lahu kadu man wa alaihalan ingatase dunia yah janu getuni man sopawong la ilma kang ora ono jenisi ilmu iku mawujud lahu kadu man walah halan maring dunia yah sudu hasud sopaman wong la lubba kang ora ono jenisi akal iku mawujud lahu kadu man wal lubbu utawi maknane al lubbu huwayo al lubbu al aklu iku akal al munawwaru kang den padang nge binuril kutsi kelawan cahaya suci assofi kang bersih an kusyuril au hami sangking piro-piro kulite cipto salah awham cipto salah wa ilaiha lan maring donyok yas al lungo ayar habu tegesi lungo man sopawong la yakin kang ora ono jenisi keyakinan iku mawujud la hukad man aiman tegesi wong la tumak ninata kang ora ono jenisi anten iku mawujud likol bihi kat di ad ne man makolah yang ke enam nabi berkata dunia itu adalah rumah bagi orang yang gak punya rumah karena sifat rumah yang ada di dunia itu sementara terus dunia itu harta bagi orang yang tidak punya harta jadi artinya dunia itu kalau dipertahankan itu gak bisa karena dia itu se bertahannya selama apa itu pasti ada hilangnya pasti ada usangnya jadi dikatakan punya rumah kok nanti bakal hilang punya harta kok nanti ada kalanya habis hilang rumah maksudnya entah itu ditinggal mati si pemilih kemudian dunia itu dikumpulkan yang suka mengumpulkan dunia orang orang yang akalnya itu tidak sempurna yang gila harta tenang ngumpul lagi seabrek abrek kadang nganti lali karo akhirat lali karo ibadah itu kalau segi syariat itu ngani wonggui akali orang sempurna dan yang suka tersibukkan oleh dunia tersibukkan mengikuti hawa nafsu untuk memuaskan diri sebab dijajal ini itu orang paham orang paham bahwasannya dunia itu sesuatu yang orang langgem terus orang 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 paham orang ngerti hakikat dunia itu kadang getuni getuni orang oleh sesuatu yang diimpikan getuni walahayah sujuman lalu balahu terus iyo kadang gawe iri dengki iri dengki kok perkorondonya itu berarti wamewi lalu balang yaitu tidak punya akal yang cemerlang gak punya hati yang bersih pemikiran yang bersih yaitu sering terbalut salah paham cipta salah itu salah paham salah sangka terus dunia itu ya yang namanya yang di apa dikritik disini itu dunia yang untuk memuaskan hawa nafsu kalau dunia yang digunakan untuk fasilitas beribadah itu malah didukung tidak berarti ini benar-benar meninggalkan barang-barang dunia kepentingan tidak seperti itu ini maksudnya tidak ada kepentingan kepada akhirat tidak ada kepentingan untuk peribadatan itulah yang dikritik disini apalagi sampai menjadikan hasut menyedihkan dan orang yang tidak punya keyakinan yang kuat artinya hatinya itu mudah goyah itu dia pasti condongnya itu kepentingan dunia tidak tidak salah sangka berarti ini pabih dunia itu merapi beberapa belas tidak seperti itu dunia yang dimaksud ini yang diluar kepentingan peribadatan atau kita bisa sedekah yang menggunakan fasilitas dunia entah uang entah emas itu bisa dibuat sedekah bisa dibuat membangun masjid bisa dibuat membangun pesantren sekolahan bisa dibuat membangun rumah rumah itu kan umpaman isi yang bebojuan itu kan wajib memberikan iswa memberikan apa namanya lauk pauk memberikan maskan ya kan panggonan tapi ada juga kewajiban yang melibatkan dunia ruwiyah dan riwatake opo anahu salallahu alaihi wasallam kolayku dawus opo kanjeng nabi dawu yang lafat ingkana lamun ono sopawong suwici korajayku metu sopawong suwici hias ah hal lumaku sopawong suwici alawaladuhi ingatasi anake wong suwici si ghoron hal kang juli bahwa mongkau taui wong fisabilillah kawaih tutup in dalem jalani allah kawaih kawaih kanalan lamun ono sopawong suwici korajayku metu sopawong suwici ias ah halelu maku sopawong suwici ala abba abawaini ingatasi wong tua lurune say kawaih 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 bahwa mongkau utawi man mongkau wong suwici bisa binillahi ku tetap inggalem dalane ono waingkana lamun ono sopawong suwici korajayku metu sopawong suwici yasa halelumaku sopawong suwici ala nafsihi ngatasi awak dewine wong suwici yuifu ngreksa sopawong suwici haing nafsihi bahwa mongkau utawi wong suwici visabilillahi iku inggalem dalane ono waingkana lamun ono sopawong korajayku metu sopawong yasa halelumaku sopawong suwici riaan riaan krono aray ria wamufa korotan lan angga bahwa mongkau utawiman eh mongkau utawong suwici visabilishayutoni iku inggalem dalane setan rawang griwatake hu inghatis at tobron yusofo imam tobron wal makolatu tawimakolah asabi atu kangkab pindu jadi maksudnya yang mau ini lamun ono wong metu iku tujuane untuk pergi ke anak-anaknya dia itu berbuat sesuatu untuk anak-anaknya kalau diniati lillahi ta'ala fahwa visabilillah terus juga kalau dia itu berbuat sesuatu iku untuk kedua orang tuanya yang sudah banget tuwone lungone wongkui diniati lillahi ta'ala fahwa visabilillah jadi ini fahwa visabilillah kok ada apa-apa di dalam pekerjaannya atau di tengah perjalanannya mati visabilillah selamat mati ini api walaupun dilihat orang-orang keadaan pas matinya umpamu ini jualan terkapar kupras ketih kabe sangkut opo koyok-koyokan geledak ora ada mulio-mulyo neblas tapi karena itu kalau ditelusuri ternyata tadinya niat keluar rumah ternyata di kukang di kukanggo merjuang di kukanggo di kukanggo di kukanggo anak-anak anak-anak terus diniati lillahi ta'ala dia meninggal visabilillah tapi kalau ada orang yang disitu keluarnya itu niat untuk kepameran tidak ada niat lillahi ta'ala tidak ada kepentingan untuk keluarga ataupun keluarga bahwa visabilis sayton kemudian juga disini dia pergi keluar untuk bekerja nafkai diri sendirinya jadi kalau diniati dari rumah lillahi ta'ala ya visabilillah wal makolatu utawi makol asabi'atu anjabiribni abdillahi al-ansari radiyallahu anhu anin nabihi sallallahu alaihi wasallam dan riwataki opo anahu sak temene kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam kolai ku dawu sopo kanjeng nabi dawu ing lafat mazala jibrilu ora liren liren jibrilu sopo malekat jibril iusi iku aweh wasiat sopo malekat jibril ini yang insun bil jari kelawan tonggo bil jari kelawan tonggo maksudnya mbak gusi maring tonggo masjid ijarit jari sing tim masjid ini tonggo umah lataril masjidi ora tonggo masjid awir ribati utawa tonggo pondo piro piro pondo awil madurasati utawa tonggo madrasah jadi ini benar-benar tetangga rumah jarudar bukan jarul masjid bukan tonggo masjid tonggo masjid ini dikatakan jarul masjid tapi disini dimaksud tonggo umah umah akikotan hatta donantu sing go nyono sopo insun anna hu ing sak temene malaikat jibril ya jalu ikundate ake sopo malaikat jibril hu ing jar warisan ing wonggang maris ahli waris min jarihi sangking tanggane jar di ayak muro gambarane kelawan yang toh perintah sopo malaikat jibril ni ing insun anillahi ta'ala sangking allah ta'ala bijak lisah min kelawan dati ake bagian lahu maring jar pimali jarihi yang dalam bandane tanggane jar bayat bayat lubu mongkon numbreh sopo malaikat jibril moro atal jari kelawan yang ngrek so tonggo walkoribu walkoribu utawi tonggokang park asyadui kuleh banget minal ba'idi dinimbang sangking tonggokang aduh biayan soha gambarane kelawan yentoh nasihati sopo wong suici hu ing jar pitini ing dalam akamane jar wai wasi wai wasiya lan yentoh mbak gusi sopo wong suici hu ing jar pitini yahu ing dalem dunyane jar wama zalalan ora liren liren sopo malaikat jibril yusi iku paring wasiat sopo malaikat jibril ni ing ing sun bin nisa iklawan biro biro buju wadun hatta don nantu sehingga nyono sopo ing sun anahu yang sak temene malaikat jibril sayuh harimu iku bakal ngaram age sopo malaikat jibril tola kohuna yang nalak nisa nisa wama zalalan ora liren liren ora liren liren ora lingsir lingsir yusi iku paring wasiat sopo malaikat jibril ni ing sun bil mam lukina kelawan piro-piro budak kang dan miliki hatta donantus sehingga nyono sopo ing sun anahu yang sak temene malaikat jibril ya calu iku dite ake sopo malaikat jibril lah hum ma ring mam lugin waktan yang waktu idha bala gona likane tum mako apa waktan hum yang mam lugin yak dikunakan jadi merdeka sopo mam lugin pihi ing dalam waktan ay vidha legal wakti min wairi ik takin sangking tanpo merdeka ake wama zalalan ora lingsir lingsir ora liren liren sopo malaikat jibril jibril yusi iku pareng wasiat sopo malaikat jibril ini ing insun disiwaki kelawan siwakan hatta don nantu sehingga nyono sopo insun anna hu ing malikat jibril insun yusi iku wasiat sopo malaikat jibril ini insun bis solati kelawan solat fil jamaati yang dalam jamaah atas atas don nantu sehingga nyono sopo insun anna hu insa temani malaikat jibril anna hu insa temani kelakuan layak balui koran terimu Allah sopo Allah ta'ala solatan yang solat illa fil jamaati angin yang dalam jamaah mazalalan ora lingsir lingsir sopo malaikat jibril yusi iku pareng wasiat sopo malaikat jibril ini insun di kiamin layli kelawan solat kiamun layl jadi ay solati tahajudi jadi solat tahajud biasanya kalau yang dikatakan kiamun layl iku maksud solat tahajud bakcan naumi yang dalam bakcani turu hatta donantu sehingga nyono sopo lingsir anahu yang sak temene kelakuan lanau maurano jenisi turu kumajud dilayli yang dalam waktu wengi wama zalalan ora lingsir lingsir sopo malaikat jibril yusi ini bidh kiril lahi kelawan zikir maring Allah atta donantu sehingga nyono inksun anahu yang sak temene kelakuan layang fa'u iku ora bakal manfaati paulun opa ucapan layang fa'u ora bisa manfaat paulun opa ucapan ila bihi angin kelawan zikrullah ibi dikrill lahi tegesi kelawan dikrill lah diwasiat dari malaikat jibril kepada baginda nabi nabi disuruh berbuat baik kepada para tetangga sampai kelingan pengajian ini kosonan tahun kira bu sing binganane bu ini sing binganane kemarin dan kemarin lagi itu kan membahas ceritanya nabi siapa itu yang dibisah dengan nabi yusuf nabi yakub nabi yakub nanti oleh cobaan dibisah dengan nabi yusuf sampai lima tahun lebih ya terus nabi yusuf ikuti buang buang dulur seduluri bukan perkara mergane pernah mengadakan pesta sekeluarga kemudian masakan masakan aroma sampai ke rumah tetangga terus dilalah di rumah tangga itu kan ada cah cilik terus diopeni seorang bang-bang rasa lain aku kelalan di ceritanya nah cah cilik gue nangis gembor-gembbor kudura kudu jaluk kepingin karena ambu aroma itu masakan masakan yang rame-rame tapi dicegat karena gue yang ngomong itu itu dem-dem tapi orang keberanian orang wanita ingin suan ring dalam kono gue kan seorang nabi kan kita tahu kalau itu nabi terus ini orang wanita orang sembarangan jaluk-jalo akhirnya nanti si anak gue asing di asuh gue asing dicegati di adem-adem tetap ngamuk tetap kepingin cerita ini disini suatu ketika sudah dipertemukan lagi dengan nabi yusuf disumpul meneh itu beliau janji kokomene mulai ketsa ini orang bakal mayoran kok dewean ini umpamane mayoran ya sak pondok diundang diundang sak kampung ya sak tonggo tonggo sak kampung mayoran terus malah momrot sama tonggo tonggo itu diundang orang aku diundang ya di teri sego disegani tanggo tanggo di teri kemudian lagi disini berpesan bahwasannya keterangani tonggo sing sedak iku lu yang harus lebih diperhatikan daripada tetangga yang jauh karena memang ruang lingkup kita yang paling dekat adalah iku berdekatan dengan tetangga yang paling dekat malah diserangi son sistem terus keluar sedul nanti keserang keserang koplo ngeri bino terus kalau bisa saling menasehati yan sohu menasehati nasihatkan ngarep pakai bagus namanya nasihat mengharapkan bagus kebagusan mengharapkan orang lain menjadi bagus itu namanya nasihat kalau kita menasehati orang kita mengharapkan orang itu bagus bid ini guna sehat kemudian wasiatnya lagi disuruh melindungi nisa sampai-sampai nabi itu mengira bakal tidak boleh ditalak terus kemudian wasiat maring budak kepemilikan sampai-sampai nabi mengira apa yang sedang ini jadi budak kepemilikan orang oleh di merdeka akhir ini wiswayai merdeka karena disuruh itu ngkrumat karena temanan ngelindungi ini maksudnya wasiat nisa sampai-sampai haram ditalak ya maksudnya disuruh saling berbuat baik yang lanang kudu apik sikap karo wedo e wedo imbarang kudu apik karo lanang jangan sampai hanya salah satu pihak saja yang ingin dimengerti yang ingin dimengerti tarong yang kur'an kan apa wa'ashiruhun nabil makruf apa apa wawu wa'ashiruhun nabil makruf bukan disuruh saling berbuat kebaikan yaitu hitab hitab ke suaminya jadi suaminya dulu yang yang biasanya arogan atau apa yang saling kekerasan kan suami jadi itu hitab ke suami suami yang tegas tapi jangan berbuat berbuat kasar sampai jotos bis mcdon ganteng kebut lagi yukarut diiling iling sing kemudian nganung ngusyawar terasing di seera kewajiban seorang suami setelah menikahi seorang wanita itu nafkah nafkah meliputi apa saja kepakaian nanti tempat tinggal maskan rumah kemudian apa lauk bau bahkan disuruh paling orang daging daging seminggu bisa terus belonjo pakaian orang orang itu setahun bisa setahun tahun bisa sebulan bisa kemudian masalah nafkah itu kan nafkah untuk istri itu kan ada hitung-hitungannya itu segi makanan segi sandang itu kiro-kiro ente ibiro jadi nafkah harian itu bisa digabung langsung diserahkan bulanan bisa mingguan urak kudu tiap hari dicongki itu peraturan memang peraturan standar tiap dino jatah untuk istri berapa berapa puluh ribu ribu atau beberapa ribu itu standar tapi ketika mau digabung 1 bulan sekali silahkan ngelang dia burunya aku ngantikan istri ini diberi modal 50 juta ini pengembangan jadi itu dari uang itu muter jadi orang pati kebeban beliau menyerahkan menyerahkan uang terus uang bisa dikelola di puter oke itu merdeka bebas aman titik aman daripada aku sebulan pisang apa seminggu pisang yang kiro kiro pernah kurung pentu wana duit kadang bisa lebih kadang minus minus kan jadi utang bagi suami ya seumpamanya harian untuk istri ini di uang kan itu seumpamanya selawai wu selawai wu kan seumpamanya makan paling berarti larang larang makan wu berarti ini makan lima lasew lima lasew lima lasew sehari laku umpamanya si suami hanya bisa menyerahkan sepuluh ribu hari itu berarti kan utang lima nah utang itu utang syariat wajib dibayar kadang tidak begitu memperhatikan itu bagi orang orang yang lelaki dikira nafkah itu kurang lebih yang penting produk ikhlas padahal kewajiban bagi pihak suami untuk menggenapi nafkahnya berapa ini menyenangkan nafkah harian 15 ribu di WHK istri kok istri sejauh menih berarti orang wajib suami kok berarti diwayi seananya 500 rupiah nah wajib nafkah wajib diberi nafkah berarti diway hg ini kalau masih mau diberi namanya sudah sodako bukan nafkah karena sudah lebih dari keluar dari nominal wajibnya yang diberikan ada kalanya memang sedekah ke istri memang sarannya aku di luar nafkah hitungan hitungan nafkah nafkah mau lima lah say berarti neng menih di sini sodako almakolatu sumakola almakolatu asa minatuh assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum